Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi membuka secara resmi rapat koordinasi teknis pelaksanaan pengarus utamaan gender 2024. Wakil Gubernur Abdul Sadi berharap, Rakortek ini akan mendorong sinergitas dan juga kolaborasi antar pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan kota layak anak di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah dalam mewujudkan kabupaten kota layak anak di Provinsi Jambi 2024. Rapat koordinasi teknis ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi. Didampingi Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi, Radenacmi, dan Asisten Satu Setda Provinsi Jambi, Arif Monandar. Ada pempeserta diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota yang berlangsung di Aula DP3AP2 Jambi, Rabu 21 Februari. Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi dalam sambutannya menyampaikan, sangat mendukung terselenggaranya agenda Rakortek ini. Sebagai upaya bersama dalam rangka peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender, demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, melalui berbagai strategi untuk menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua di Provinsi Jambi, termasuk bagi anak. Punya besar harapan saya dan harapan kita semua Rakortek ini akan mendorong sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, suasana, dan masyarakat untuk mempercepat kewujudnya pembangunan kota Layakana di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jambi tercinta. Sebelumnya, Kepala DP3 AP2 Jambi, Rade Najmi, menjelaskan tujuan diselenggarakanya Rakortek ini dalam rangka menyiapkan evaluasi penilaian Kabupaten Layakana di 2024. Dirinya juga melaporkan bahwa dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, masih ada kabupaten yang belum dapat menjadi Kabupaten Layakana, yaitu Kabupaten Kerinci dan Merangi. Dengan dua kabupaten ini belum dapat dalam kategori Kabupaten Layakana, sehingga Provinsi Jambi belum mendapatkan kategori Provinsi Layakana. Kemudian dalam mendukung daripada proses KLA ini adalah pengarus utamaan gender, di mana dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, 5 kabupaten mendapat anugerah para hita ekap raya. Diharapkan dari kesetaraan PUG ini nanti muncullah Kabupaten-Kabupaten Kota Layakana, yang di Provinsi Jambi dari 11 kabupaten kota itu baru 9 yang dapat, sementara yang 2 belum dapat, yaitu Kabupaten Merangi dan Kabupaten Kerinci. Dan itulah yang menjadi tugas kami insya Allah dengan dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, untuk tahun ini insya Allah dua kabupaten itu bisa dapat. Nah kalau dua kabupaten itu dapat, berarti keseluruhan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi sudah dapat. Nah insya Allah provinsi menjadi Provinsi Layakana. Nah nanti imbasnya kalau kita dapat nanti anggaran insya Allah akan dikucurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam rangka mencegah, mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Usai kegiatan Rakortek, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi meresmikan aplikasi Silayang dan Studio Senior atau Podcast DP3P2, serta kesediaan wagu menjadi bintang tamu di seminar DP3P2 Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.